Selamat pagi pemirsa, inilah Headline News pukul 4 waktu Indonesia Barat. Banjir lahar dingin dari Gunung Semeru kian meluas. Kini lima kecamatan di Lumajang, Jawa Timur dilaporkan terdampak luapan banjir. Pemerintah setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari ke depan Jumat malam. Beginilah detik-detik kepanikan warga saat jembatan pancut di aliran sungai besutsat desa Klopo Sawit kecamatan Candipuro, Lumajang, Ambro, diterjang banjir lahar dingin. Puluhan warga yang tengah melihat kalang kabut melarikan diri hingga sejumlah kendaraan hanyut terbawa arus. Akibatnya akses warga antara desa Klopo Sawit dengan desa penanggal terputus. Kejadian tiga jembatan Ambrok itu bermula saat kawasan gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akibatnya material vulkanik yang menumpuk di jalur luncuran lava tersapu bersih oleh banjir hujan. Bahkan besarnya debit banjir dilaporkan terekam di seismograf, petugas pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau PVMBG dengan getaran mencapai 40 mm. Selain itu jumlah wilayah yang terdampak banjir lahar juga dilaporkan meluas. Dari yang sebelumnya hanya dua kecamatan, kini tercatat sudah lima kecamatan terdampak banjir lahar. Di antaranya kecamatan Tempeh, kecamatan Candipuro, kecamatan Pronojiwo, kecamatan Tempursari, dan kecamatan Pasrujambe. Pemerintah setempat pun membangun posko pengungsian bencana banjir lahar Gunung Semeru. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana banjir lahar Gunung Semeru selama 14 hari ke depan. Pemerintah juga telah membuka 12 titik posko pengungsian dengan jumlah pengungsi mencapai 424 orang. Saya menunjukkan tanggap darurat selama 14 hari, suratnya sudah saya tanda tangani. Dan saya menunjukkan Pak Sekda untuk memimpin satgas tanggap bencana dan pendataan terus kita lakukan. Kita juga melihat situasi beberapa hari ini karena intensitas hujan masih sangat. Terima kasih.